Intro Ibu bapak saudara saudari yang dicintai Tuhan Selamat datang di program Api Karunia Tuhan sesi ke-29 ini Kita masih akan melanjutkan ulasan Bapak Kadinal tentang surat Paulus kepada jemaat di Thessalonica Dan pada kesempatan ini akan diperlihatkan kepada kita bagaimana dua surat Paulus kepada jemaat di Thessalonica Masing-masing punya kekasan dan keunikannya Mari kita mendengarkan selamat merenungkan dan selamat berdoa Intro Selamat malam saudari saudara yang terkasih Pada percakapan yang lalu kita sudah menyelesaikan usaha kita untuk memahami surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Thessalonica Surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus Mungkin baik kalau sebelum melanjutkan ke surat yang kedua Dua Thessalonica Barang sekilas kita ingat apa yang sudah kita bicarakan Boleh dikatakan surat pertama kepada jemaat di Thessalonica Itu terdiri dari dua bagian yang sangat jelas isinya Bagian yang pertama Bagian yang pertama Paulus bersyukur Atas keadaan jemaat di Thessalonica Dan syukurnya itu berkepanjangan Di setiap bagian Ada ucapan syukur Saya tunjukkan misalnya Sebetulnya sudah beberapa kali Tapi ya diulang-ulang itu Supaya semakin jelas Bab satu ayat dua Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Karena kamu semua Kemudian bab dua ayat tiga belas Dan karena itulah Kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah Sebab kamu Artinya Yang membuat Paulus bersyukur adalah Iman Jemaat Thessalonica yang sangat kuat Bab tiga ayat sembilan Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah Atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu Jadi surat ini adalah surat yang berisi syukur berkepanjangan Alasannya apa Bab satu Ayat enam Misalnya Kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan Itu alasannya Jadi mengikuti Pengajaran Rasul Paulus Dan dengan demikian Mengikuti Tuhan Ayat tujuh Sehingga kamu telah menjadi teladan Untuk semua orang yang percaya Di wilayah Makedonia dan Akhaya Itu sebetulnya Inti yang berkepanjangan syukur Rasul Paulus Karena Jemaat di Thessalonica Kemudian Paulus pada bagian pertama ini juga bercerita Mengenai pelayanannya Dikatakan itu ditulis pada bab dua Dikatakan bahwa Paulus datang ke Thessalonica itu dengan risiko Bab dua ayat dua Tetapi sungguhpun kami sebelumnya Seperti kamu tahu Telah dianiaya Dihina di Filipi Namun Dengan pertolongan Allah kita Kami beroleh keberanian Untuk memberitakan injil Allah kepada kamu Dalam perjuangan yang berat Jadi Paulus berada di dalam situasi seperti itu Ketika mewartakan injil di Thessalonica Dan dalam keadaan seperti itu Hubungannya dengan umat Thessalonica itu baik-baik saja Ayat tujuh bab dua Kami berlaku ramah di antara kamu Sama seperti seorang ibu Mengasuh dan merawat Anaknya Itu bagian pertama Jadi masih mengungkapkan syukur dan hubungan baik Rasul Paulus dengan jemaah di Thessalonica Sementara bagian yang kedua Paulus menjawab pertanyaan Dan konsekuensi apa yang harus Diemban oleh jemaah di Thessalonica Pertanyaannya adalah pertanyaan mengenai kedatangan Tuhan Sekali lagi silahkan membayangkan Atau berusaha untuk menempatkan diri kita Pada zaman itu Tidak membaca surat ini dengan kacamata kita sekarang Kita ini mencoba menafsirkan teks Jadi kembali ke sana Supaya nanti kita bisa Menarik kesimpulan Kalau begitu zaman dulu Sekarang yang mana Yang pesannya abadi itu Nah kedatangan Tuhan itu Diceritera atau disampaikan Pada bab 4 ayat 13 Selanjutnya kami tidak mau Saudara-saudara Bahwa kamu tidak mengetahui Tentang mereka yang meninggal Supaya kamu jangan berdukat cita Dan selanjutnya Jadi pertanyaannya Kalau dirumuskan begini Kalau nanti Tuhan datang Siapa yang mau diselamatkan lebih dulu Yang meninggal atau yang masih hidup Itu kan pertanyaannya Sangat konkret pada zaman itu Praktis kita sekarang kan Tidak pernah mempersoalkan itu Dalam iman kita Karena apa? Karena bagi kita yang paling penting Andalah ayat 17 Demikianlah kita Akan selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Di dalam kemuliaan Tuhan Tidak ada waktu seperti yang kita punya Sekarang jam berapa, jam berapa Jadi yang dulu yang mana Tidak sangat penting Tetapi yang paling penting Andalah selama-lamanya Bersama-sama dengan Tuhan Itu mengenai kedatangan Tuhan Jadi dijelaskan memang oleh Paulus Nanti yang mati akan mengalami Lebih dulu Kemudian yang hidup menyusul dan sebagainya Tapi itu tidak termasuk di dalam iman kita Yang termasuk di dalam iman kita Andalah ayat 13 Demikianlah kita akan selama-lamanya Bersama-sama dengan Allah Nah, kalau Tuhan itu akan datang Konsekuensinya apa? Untuk orang-orang yang percaya kepada Kristus yang akan datang itu Konsekuensinya ada pada bab 4 ayat 3 Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu Jadi kalau Tuhan akan datang Dalam kehidupan sekarang Kita mesti berusaha Bertumbuh menjadi komunitas Menjadi pribadi yang kudus Apakah mereka belum melakukan itu? Sudah Itu dikatakan pada ayat 1 Kamu telah mendengar dari kami Bagaimana kamu harus hidup Supaya berkenan kepada Allah Nah, hal itu memang telah kamu turuti Tetapi baiklah Kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh Itu konsekuensi Kalau kita percaya kepada Kedatangan Tuhan Kemudian Masih ada halal yang konkret Berjaga-jaga 5 ayat 1-11 Nasihat-nasihat yang sangat konkret Mengenai Apa namanya Hormat kepada pemimpin Menegur dan sebagainya Jadi surat ini Sebetulnya Sesederhana itu Tidak usah dipikirkan Terlalu sulit-sulit Isinya jelas Karena apa? Karena ini masih surat yang pertama Masalah-masalah jemaat Juga belum sangat kompleks Sehingga isi surat kepada orang Tesalonika yang pertama Masih gampang diikuti Nanti kalau kita masuk ke surat-surat besar Akan menjadi lebih sulit Itu yang kita bicarakan Mengenai satu Tesalonika Moga-moga menjadi lebih jelas Sekarang kita lanjut Ke surat yang kedua Kepada orang Tesalonika Surat ini lebih pendek Hanya tiga bab Jadi kita bayangkan Mudah juga untuk diikuti Meskipun demikian Saya masih ingin mengulangi lagi Ulang-ulang-ulang Supaya semakin paham Mengenai surat ini Mengenai Tesalonika itu Seperti apa Paulus kapan datang ke sana Dan sebagainya Sudah dibicarakan Sebagai pendahuluan Surat pertama Tesalonika Tetapi sekali lagi Yaitu mengulang Paulus berada di Tesalonika Diceritakan Pada kisah para rasul Bab 17 Pendek saja kok ini Paulus dan Silas Mengambil jalan Melalui Amfipolis Dan Apolonia Dan tiba di Tesalonika Itulah jemaat Yang dikunjungi oleh Paulus Di Tesalonika ada keributan Itu judulnya bab 17 Keributan di Tesalonika Nah karena ada keributan Paulus pergi dari sana Kemana Bab 17 ayat 16 Paulus ke Atena Ceritanya ada bab 17 Kisah para rasul Ayat 16 sampai 34 Paulus berkotbah di sana Paulus berkotbah di sana Dan keyakinan penuh Penuh mewartakan kebangkitan Dan kebangkitan Dan kebangkitan Kristus Tentu saja Tapi orang tidak ambil pusing terhadap dia Silahkan membayangkan Apa itu Perasaan hatinya Sebagai rasul yang bersemangat Nah dari Atena Paulus mengutus Timotius Untuk apa Untuk mengunjungi jemaat di Tesalonika Itu sudah kita bicarakan Ketika kita bicara mengenai 1 Tesalonika Masih kita lihat Bab 3 1 Tesalonika Bab 3 ayat 1 Kami tidak dapat tahan lagi Karena itu Kami mengambil keputusan Untuk tinggal seorang diri di Atena Atena yang tadi Kisah para rasul Bab 17 ayat 1 Lalu kami mengirim Timotius Saudara yang bekerja dengan kami Untuk Allah Dalam pemberitaan Kristus Injil Kristus Untuk menguatkan hatimu Dan menasehatkan kamu Jadi mengirim Timotius Dan Kemudian Timotius pergi ke Atena Paulus pergi kemana? Ke Korintus Kisah para rasul Bab 18 Dan kita masih ingat Dari situ Paulus menulis surat Yang pertama Dan tidak lama kemudian Menulis surat yang kedua Kepada jemaat Di Tesalonika Yang sekarang akan kita lihat Isinya apa Moga-moga dengan demikian Semakin jelas lagi Semakin mudah diingat Perjalanannya begitu Apa yang dilakukan Dalam perjalanan itu Perjalanan dilanjutkan Di Korintus Paulus menulis surat ini Paulus menulis surat ini Sebetulnya sama dengan Sebetulnya sama dengan Satu Tesalonika Yang pertama Adalah Ucapan syukur Atas iman umat Di Tesalonika Ucapan syukur itu Dapat kita baca Pada bab 1 Ayat 3 Sangat mirip Dengan satu Tesalonika Kami wajib Selalu mengucap syukur Kepada Allah Karena kamu Sudara-sudara Lalu alasannya apa Kamu yang bagaimana Ayat 4 Karena ketabahanmu Dan imanmu Dalam segala penganiayaan Dan penindasan Yang kamu derita Jadi rasa syukur Kagum Atas Kuatnya Kokohnya iman umat Di Tesalonika Itu yang pertama Mirip-mirip kan Dengan satu Tesalonika Yang kedua Ada spekulasi Tentang kedatangan Tuhan Kalau dalam satu Tesalonika kan Siapa yang mau duluan Nanti Masuk di dalam Kemuliaan Yang sudah meninggal Atau yang masih hidup Konkret sekali Nah disini Rupa-rupanya Dari Apa yang ditulis oleh Paulus Itu ada spekulasi Ada pendapat Yang mengatakan Bahwa Hari Tuhan Sudah Tiba Agak berbeda Tetapi mirip-mirip Karena kedua-duanya Berbicara mengenai Hari Tuhan Kedatangan Kedatangan Tuhan Itu ada Pada ayat 2 Mulai ayat 1 Bab 2 Tentang Kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus Nah sama kan Dan terhimpunya kita Dengan dia Kami minta Kepadamu Sudara-sudara Jadi terhimpunya Kami Terhimpunya Apa namanya Kita Dengan dia Sama tadi Yang paling penting Adalah kita Selama-lamanya Bersama-sama Dengan Tuhan Ini Tentang Terhimpunya Kita Dengan dia Kami minta Kepadamu Supaya Kamu Jangan lekas Bingung Dan gelisah Baik Oleh Ilham Roh Itu maksudnya Orang-orang Yang merasa Mempunyai Karunia Roh Memberitahu Kedatangan Tuhan Maupun Oleh pemberitaan Atau surat Yang dikatakan Kepada kami Jadi Surat palsu Surat ini Dianggap dari Paulus Padahal itu Surat palsu Bukan tulisan Paulus Nah Lalu yang dikatakan Apa Spekulasinya Apa Seolah-olah Hari Tuhan Telah Ini Kata telah Ini penting Spekulasi Pengajaran Itu Kristus Sudah Datang Nah Kalau Kristus Sudah Datang Siapa Yang Menikmati Kedatangan Kristus Itu Ada Orang Yang Bingung Saya Kok Tidak Diikutkan Di Dalam Kemuliaan Kristus Itu Bayangannya Bisa Seperti Itu Fantasinya Bisa Seperti Itu Orang Orang Merasa Tahu Bahwa Kristus Sudah Datang Mungkin Merasa Merasakan Buah-buahnya Tapi Yang Tidak Merasa Itu Tidak Tahu Itu Bagaimana Ditinggal Nah Soalnya Itu Sesederhana Dan Sekongkrit Itu Lalu Nanti Akan Dijawab Oleh Paulus Pada Ayat Tiga Dan Selanjutnya Janganlah Kamu Memberi Dirimu Disesatkan Dengan Cara Yang Bagaimanapun Juga Nanti Lalu Dia Bicara Dengan Bahasa Apokaliptik Nah Ini Yang Susah Dijelaskan Karena Dia Bicara Mengenai Murtad Manusia Durhaka Dan Sebagainya Nanti Kita Coba Lihat Apa Kira-kira Maksudnya Mengenai Hal Itu Itu Latar Belakangnya Jadi Latar Belakang Iman Umat Yang Teguh Hebat Tahan Uji Dan Yang Kedua Ada Masalah Tentang Kedatangan Tuhan Nah Tentu Saja Kalau Masalahnya Seperti Itu Lalu Maksud Penulisan Surat Yang Kedua Kepada Jemaat Di Tesalonik Gaya Sekitar Itu Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Itu Jadi Maksud Penulisan Yang Pertama Adalah Menanggapi Pertanyaan Jemaat Nah Yang Yang Tadi Saya Katakan Paulus Kira-kira Mengatakan Kristus Belum Datang Itu Pasti Jadi Masalahnya Dianggap Hari Tuhan Sudah Tiba Paulus Mengatakan Belum Hari Tuhan Belum Tiba Karena Apa Nah Ini Yang Sulit Tadi Bab Dua Ayat Berapa Ini Ayat Tiga Sebab Sebelum Hari Itu Haruslah Datang Dahulu Murtad Dan Haruslah Dinyatakan Dahulu Manusia Durhaka Yang Harus Binasa Yaitu Lawan Yang Meninggikan Diri Di Atas Segala Yang Disebut Atau Yang Disembah Sebagai Allah Ingat Sekali Lagi Yang Tadi Sudah Saya Sampaikan Waktu Kita Bicara Mengenai Dei Verbum Kita Bicara Mengenai Jenis Sastra Lah Ini Jenis Sastra Yang Di Dalam Surat Paulus Jenis Sastra Surat Tetapi Ada Bentuk Apokaliptik Dan Kita Semua Tahu Bentuk Apokaliptik Itu Bentuk Sastra Apokaliptik Itu Adalah Cara Untuk Mengungkapkan Rahasia Keyakinan Iman Yang Adalah Rahasia Karena Rahasia Kan Tidak Bisa Dijelaskan Maka Diceritakan Dengan Bahasa Yang Begitu Simbolik Nanti Akan Kita Coba Mengerti Apa Yang Dimaksudkan Dengan Bahasa Simbolik Itu Datang Manusia Durhaka Lalu Akhirnya Apa Akhirnya Kalau Semuanya Itu Berjalan Ayat 12 Ayat 11 Maaf Dan Itulah Sebabnya Allah Mendatangkan Kesesatan Atas Mereka Yang Menyebabkan Mereka Percaya Akan Dusta Nah Supaya Dihukum Semua Orang Yang Tidak Percaya Akan Kebenaran Dan Yang Suka Kejahatan Ini Nanti Kalau Hari Tuhan Datang Ini Terjadi Orang Orang Yang Suka Kesesatan Akan Dihukum Sebaliknya Ayat 13 Akan Tetapi Kami Harus Selalu Mengucap Syukur Kepada Allah Karena Kamu Yang Dikasihi Tuhan Lalu Sebab Allah Dari Mulanya Telah Memilih Kamu Untuk Diselamatkan Di Dalam Roh Itu Akan Terjadi Ketika Hari Tuhan Datang Jadi Soalnya Sebetulnya Selesai Disitu Ucapan Syukur Sudah Kemudian Mengenai Hari Tuhan Sudah Sekali Lagi Dalam Bahasa Apokaliptik Nah Sesudah Itu Pada Bab Tiga Dan Selanjutnya Selesai Pada Bab Tiga Rasul Paulus Minta Supaya Jemaah Di Thessalonica Berdoa Untuk Pewartaan Injil Itu Bab Tiga Ayat Satu Sampai Lima Selanjutnya Saudara-saudara Berdoalah Untuk Kami Supaya Firman Tuhan Beroleh Kemajuan Dan Dimuliakan Sama 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 Seperti Yang Telah Terjadi Di Antara Kamu Dan Tentu Nasihat-Nasihat Yang Konkret Karena Ada Spekulasi Tentang Kedatangan Tuhan Orang 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 Percaya Tuhan Itu Sudah Atau Akan Datang Dalam Waktu Dekat Dia Tidak Mau Bekerja Atau Apa Bekerja Kalau Sebentar Lagi Tuhan Datang Dan Dunia Ini Selesai Maka Paulus Juga Memberi Nasihat Untuk Terus Bekerja Bab Tiga Ayat Tujuh Ayo Mulai Dari Ayat Enam Tetapi Kami Berpesan Kepadamu Saudara Saudara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Supaya Kamu Menjauhkan Diri Dari Setiap Saudara Yang Tidak Melakukan Pekerjaannya Dan Yang Tidak Menurut Ajaran Yang Telah Kamu Terima Dari Kami Jadi Orang Orang Yang Spekulasinya Keras Tentang Kedatangan Tuhan Itu Setiap Hari Hanya Berpikir Omong Kumpul Mengenai Hal Itu Lupa Bekerja Lalu Paulus Menasihati Supaya Mencontoh Dia Ayat Tujuh Sebab Kamu Tahu Bagaimana Kamu Harus Mengikuti Teladan Kami Karena Kami Tidak Lalai Bekerja Di Antara Kamu Dan Tidak Makan Roti Orang Dengan Perjuma Tetapi Kami Berusaha Dan Berjerih Payah Siang Malam Dan Selanjutnya Lalu Nasihatnya Ayat Sepuluh Jika Seorang Tidak Mau Bekerja Jangan Makan Konkret Sekali Nasihat Kepada Orang Thessalonica Dan Tentu Nasihat Yang Selalu Diulang Ulang Oleh Paulus Itu Bab 2 Ayat 17 Kiranya Maaf Harus Dibaca Dari Depan Tetapi Dari Ayat 17 saja Kiranya Menghibur Dan Menguatkan Hatimu Dalam Pekerjaan Dan Perkataan Yang Baik Bab 3 Ayat 13 Rajin Berbuat Baik Dan Kamu Saudara-saudara Janganlah Jemuh-jemuh Berbuat Apa Yang Baik Nasihatnya Jelas Dan Menarik Pada Bab 3 Ayat 17 Salam Daripadaku Paulus Salam Ini Kutulis Dengan Tanganku Sendiri Inilah Tanda Dalam Setiap Surat Beginilah Tulisanku Jadi Bisa Dibayangkan Surat-surat Itu Tidak Ditulis Oleh Paulus Sendiri Hanya Salamnya Yang Ditandatangani Oleh Paulus Yang Lain-lain Ditulis Oleh Murid-murid Tentu Saja Tapi Untuk Menegaskan Bahwa Surat Ini Sungguh Isi Pikiran Dan Semangatnya Dari Paulus Ya Ditambah Itu Lalu Salam Penutup Moga-moga Itu Jelas Tidak Sulit Sama Dengan Satu Tesalonika Hanya Lebih Pendek Yang Mungkin Baik Untuk Diberi Garis Bawah Susunannya Jelas ya Bab 1 Ayat 1 Sampai Bab 2 Ayat 17 Mengenai Iman Dan Kedatangan Tuhan Lalu Bab 3 Ayat 1 Sampai 18 Itu Nasihat-nasihat Ada 2 Hal Yang Menurut Saya Baik Untuk Kita Perhatikan Yang Pertama Yang Tadi Yang Jenis Bentuk Sastra Apokaliptik Kalau Kalau kita Membacanya Secara Harafiah Kita Pasti Akan Berspekulasi Manusia Durhalka Itu Siapa Pasti Spekulasinya Bisa Liar Bisa Kemana-mana Tetapi Kalau kita Sadar Bahwa Bagian Ini Jawaban Paulus Terhadap Kedatangan Tuhan Ini Berbentuk Apokaliptik Sebetulnya Kita Bertanya Sebetulnya Yang dimaksudkan Ini Apa Ini Tafsir Jadi Sastra Apokaliptik Adalah Cara Untuk Mengungkapkan Menafsirkan Sastra Apokaliptik Berarti Sebetulnya Apa Yang dimaksudkan Oleh Paulus Melalui Kata-kata Itu Nah Mengenai Manusia Durhaka Kita Mesti Membacanya Lebih Jauh Mulai Dari Ayat Lima Atau Dari Ayat Ayat Tiga Haruslah Dinyatakan Dahulu Manusia Durhaka Yang Harus Binasa Yaitu Lawan Yang Meninggikan Diri Di Atas Segala Yang Disebut Atau Yang Disembah Sebagai Allah Disembah Disembah Sebagai Allah Itu Pasti Namanya Berhala Bahkan Ia Duduk Di Ba'it Allah Dan Mau Menyatakan Diri Sebagai Allah Kalau Orang Meletakkan Bahasa Ini Dengan Latar Belakang Sejarah Orang Pasti Bertanya Siapa Yang Masuk Ba'it Allah Selain Orang Orang Yahudi Yang Merampas Ba'it Allah Siapa Nanti Kita Coba Lihat Tidakkah Kamu Ingat Ayat 5 Bahwa Hal Itu Telah Kerap Kali Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Dan Sekarang Kamu Tahu Ini Yang Susah Juga Dimengerti Apa Yang Menahan Dia Menahan Manusia Durhaga Itu Sehingga Ia Baru Akan Menyatakan Diri Pada Waktu Yang Telah Ditentukan Baginya Karena Secara Rahasia Kedurhakaan Telah Mulai Bekerja Tetapi Sekarang Masih Ada Yang Menahan Sulit Kan Dipahami Kalau Kita Membacanya Dengan Secara Harafiah Nah Pertanyaan Pertama Yang Harus Dijawab Siapa Kira-kira Manusia Durhaga Itu Sebetulnya Jawabannya Jelas Yaitu Yang Disembah Sebagai Allah Siapa Yang Disembah Sebagai Allah Kalau Kita Melihat Latar Belakang Palestina Yang Dijajah Oleh Tentara Romawi Lalu Jelas Siapa Yang Dimaksudkan Manusia Durhaga Itu Pasukan Romawi Merampok Ba'it Allah Menghancurkan Ba'it Allah Dan Ini Bukan Buat Ini Ini Kenyataan Hanya Dibahasakan Seolah-olah Itu Nubuat Tetapi Realitasnya Seperti Itu Nah Kalau Demikian Siapa Yang Menahan Kejahatan Itu Atau Mungkin Kalau Bukan Tentara Romawi Atau Pemerintah Kekaisaran Romawi Yang Namanya Manusia Durhaga Adalah Personifikasi Personifikasi Sikap Meninggalkan Allah Meninggalkan Allah yang benar Dan Mengalahkan Yang namanya Berhala-berhala Jadi terbuka Untuk penafsiran Manusia Durhaga Kemungkinan Pertama Dengan Latar Belakang Sejarah Pada Waktu itu Adalah Kekaisaran Romawi Kaisar Yang Minta Supaya Dirinya Disembah Sebagai Allah Itu Kalau Mau Latar Belakang Historis Tidak Jelas Atau Kemungkinan Yang Kedua Adalah Personifikasi Dari Apa Namanya Sikap Manusia Yang Meninggalkan Allah Yang Benar Dan Mengalahkan Yang Bukan Allah Yang Bukan Allah Itu Bisa Kekuasaan Bisa Uang Bisa Gengsi Bisa Segala Macam Hal Itulah Yang Namanya Berhala Keserakahan Dan Sebagainya Itu Mengenai Manusia Durhaga Jadi Akhirnya Juga Tetap Tidak Jelas Siapa Yang Dimaksud Karena Ini Misteri Namanya Misteri Lalu Pertanyaan Kedua Ayat 7 Karena Secara Rahasia Kedurhakaan Telah Mulai Bekerja Tetapi Sekarang Masih Ada Yang Menahan Siapa Yang Menahan Atau Gagasan Ini Dari Mana Itulah Yang Juga Harus Ditafsirkan Dan Tafsirannya Sejauh Sejauh Tafsiran Tidak Ada Kepastian Jalan Pikirannya Begini Tadi Kita Bicara Mengenai Kekaisaran Romawi Cita-cita Kekaisaran Romawi Adalah Paks Romana Damai Di Wilayah Kekaisaran Romawi Damai Maka Tempat-tempat Yang Rawan Konflik Tempat-tempat Yang Kemungkinan Besar Menimbulkan Kerusuhan Itu Dikuasai Betul-betul Oleh Pasukan Romawi Palestina Misalnya Ada Sekian Banyak Tentara Romawi Yang Ada Disitu Supaya Apa Supaya Tidak Ada Pemberontakan Orang-orang Yahudi Padahal Nah ini Logikanya Kalau Kedatangan Tuhan Itu Akan Terjadi Tanda-tandanya Adalah Kehancuran Kalau kita Ingat Sastra Apokaliptik Di dalam Injil-injil Mengenai Kedatangan Tuhan Tuhan Itu Kacobalo Kekerasan Pembunuhan Dan Sebagainya Silahkan Membayangkan Dari Satu Pihak Di Wilayah-wilayah Kekaisaran Romawi Akan Ada Kemungkinan Pemberontakan Dan Pemberontakan Kekacauan Kekerasan Pembunuhan Kehancuran Itu Dianggap Tanda Kedatangan Tuhan Itu adalah Pasukan Romawi Kekaisaran Romawi Moga-moga Logikanya Sambung Yang penting Adalah Kita Berhadapan Dengan Misteri Yang Dibahasakan Dengan Bahasa Apokaliptik Tuhan Pasti Datang Kapanya Tidak Jelas Maka Dibahasakan Dengan Bahasa Apokaliptik Itu Ada Manusia Dorhaka Dan Ada Yang Menahan Kemungkinan Yang kedua Tetapi Juga Agak Sulit Dibayangkan Apa yang Dikatakan Di dalam Injil Markus Misalnya Bab 13 Ayat 10 Markus Bab 13 Ayat 10 Yang Menahan Kedatangan Manusia Dorhaka Itu Adalah Pewartaan Injil Karena Apa Markus Bab 13 Itu Judulnya Adalah Kotbah Tentang Akhir Zaman Lalu Pada Bab 13 Ayat 10 Dikatakan Tetapi Injil Harus Diberitakan Dahulu Kepada Semua Bangsa Kalau Injil Belum Diberitahukan Kepada Semua Bangsa Belum Makan Datang Tuhan Itu Jadi Yang Menahan Datangnya Manusia Durhaka Atau Yang Menahan Kedatangan Tuhan Itu Ya Pewartaan Injil Itu Tafsir Namanya Tafsir Salah Satu Kemungkinan Akhirnya Harus Dikatakan Tidak Jelas Yang Pasti Yang Pasti Tanda-tanda Kedatangan Tuhan Apapun Itu Pada Waktu Surat Ini Ditulis Belum Tampak Itu Yang Penting Sebetulnya Tanda-tanda Tuhan Kedatangan Tuhan Belum Tampak Akibatnya Apa Akibatnya Mesti Menunggu Kedatangan Tuhan Itu Hidup Hidup Di Dalam Penantian Hidup Berjaga Jaga Saya Kira Kalau demikian Lalu Tafsiran Kita Tidak Kesana Tidak Kesini Tapi Ya Sudah Kedatangan Tuhan Itu Adalah Bagian Dari Iman Datangnya Kapan Tidak Ada Orang Tahu Kalau Ditanyakan Apakah Tandanya Ini Apakah Tandanya Itu Belum Tampak Jawabannya Yang Menjadi Sangat Penting Akhirnya Bukan Kapan Kedatangan Tuhan Itu Tetapi Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Atau Sebagai Orang Yang Percayakan Kedatangan Tuhan Untuk Menyambut Kedatangan Tuhan Yang Waktunya Tidak Jelas Itu Saya Kira Dengan Demikian Mengenai Manusia Durhaka Sudah Cukup Jangan Kita Berkepanjangan Dengan Hal Yang Tidak Jelas Itu Yang Kedua Yang Saya Kira Juga Sangat Bagus Untuk Kita Ya Kita Perdalam Sebagai Apa Ya Kekayaan Iman Adalah Yang Dinasihatkan Dinasihatkan Oleh Paulus Pada Bab Tiga Tadi kan Diminta Untuk Berdoa Bagi Kemajuan Pewartaan Injil Lalu pada Ayat Tiga Itu ada Sesuatu Yang bagi Saya Menarik Tetapi Tuhan Adalah Setia Ia Akan Menguatkan Hatimu Dan Memelihara Kamu Terhadap Yang Jahat Dan Kami Percaya Dalam Tuhan Bahwa Apa Yang Kami Pesankan Kepadamu Kamu Lakukan Dan Akan Kamu Lakukan Kiranya Tuhan Tetap Menujukan Hatimu Kepada Kasih Allah Dan Kepada Ketabahan Kristus Kasih Allah Kita Sudah Biasa Yang Ketabahan Kristus Ini Maksudnya Apa Kita Juga Bisa Mengira-ira Dengan Tidak Terlalu Sulit Ketabahan Kristus Adalah Ketetapan Hatinya Sejak Awal Sebagaimana Sudah Kita Pelajari Ketika Kita Membaca Injil Perjalanan Yesus Menuju Yerusalem Akhirnya Menerima Bukan Kehendakku Tetapi Kehendakmulah Yang Terjadi Itulah Ketabahan Kristus Nah Ketika Saya Membaca Kalimat Ini Atau Frase Ini Saya Ingat Akan Satu Kisah Yang Menarik Dari Seorang Kudus Yang Namanya Tantaterisia Benedikta Dari Salib Semula Namanya Adalah Edith Stein Seorang Yahudi Jerman Dia Dididik Di dalam Lingkungan Orang-orang Yahudi Yang Saleh Sangat Cerdas Sangat Cemerlang Nah Karena Kecerdasannya Itu Mungkin Pada Usia 15 Tahun Dia Memutuskan Untuk Tidak Berdoa Lagi Artinya Untuk Tidak Percaya Kepada Allah Usia Masih Sangat Mudah 15 Tahun Mengambil Keputusan Sepenting Itu Berlawanan Dengan Pendidikannya Di Dalam Keluarga Dia Mengembara Dalam Arti Yang Sangat Luas Menjadi Filsuf Menjadi Relawan Dan Dan Begitu Dia Menikmati Sampai Pada Suatu Hari Ia Melayat Suami Dari Teman Baiknya Teman Baiknya Ini Menunjukkan Ketabahan Ini kata Ini Ketabahan Yang Sangat Istimewa Yang Sangat Mengesankan Bagi Edith Stein Akhirnya Ketika Dia Melihat Temannya Begitu Tabah Menghadapi Tanda Petik Cobaan Suaminya Meninggal Itu Mengubah Seluruh Hidupnya Ia Memutuskan Untuk Kembali Kepada Tuhan Minta Dibaptis Sebagai Orang Katolik Kemudian Masuk Biara Kontemplatif Itu Karmel Yang Tak Bersepatu Seperti Ada Suster OCD Di sini Yang Di Samadhi Di Klender Akhirnya Dia menjadi Martir Karena Dia Orang Yahudi Dalam Zaman Perang Dunia Kedua Menjadi Korban Dari Keganasan Hitler Menjadi Orang Kudus Nah Dalam Salah Satu Refleksi Harianya Dia menyebut Perjumpaan Dengan Temannya Itu Yang Ditinggalkan Atau Artinya Yang Ditinggal Suaminya Meninggal Dia Kira-kira Mengatakan Begini Menulis Begini Ketika Ketika Saya Berjumpa Dengan Teman Saya Menyaksikan Ketabahan Ilahi Ini Ketabahan Kristus Jadi Kita Tidak Selalu Hanya Boleh Berpaling Kepada Kitab Suci Mengikuti Perjalanan Hidup Yesus Ketabahan Kristus Itu Ternyata Dalam Kasus Ini Dalam Hal Pengalaman Batin Santa Teresia Benediktat Dari Salib Ketabahan Kristus Itu Tampak Di Dalam Ketabahan Sahabatnya Dan Saya Kira Pengajarannya Bagi Kita Pesannya Bagi Kita Ya Mari Kita Lihat Ketabahan Kristus Itu Dalam Berbagai Macam Pribadi Yang Sungguh-sungguh Misalnya Memperjuangkan Keadilan Dengan Segala Macam Risikonya Misalnya Itu Jadi Tidak Hanya Harus Membaca Kitab Suci Lalu Merenungkan Ketabahan Kristus Ketabahan Kristus Dapat Kita Temukan Dimana-mana Di Di Dalam Pribadi Khususnya Yang Memperjuangkan Martabat Manusia Yang Memperjuangkan Kebaikan Bersama Yang Memperjuangkan Apalagi ya Kesetiakawanan Kebaikan Umum Yang Memperjuangkan Sekarang Lingkungan Hidup Dan Sebagainya Sekedar Sharing Waktu Saya Membaca Ini Langsung Teringat Akan Santa Teresia Benedikta Dari Salib Dengan Demikian Kita Selesai Dengan Satu Dan Dua Tesalonika Masih Ada Beberapa Waktu Sayang Kalau Tidak Dipakai Maka Saya Mulai Dengan Surat Yang Ketiga Nah Ini Sudah Mulai Surat Besar Yang Pasti Tidak Sesederhana Seperti Yang Satu Dua Tesalonika Yaitu Surat Kepada Jemaat Galatsia Kita Akan Menempuh Jalan Yang Sama Langkah Langkah Yang Sama Yaitu Tahu Sedikit Mengenai Galatsia Itu Apa Kapan Paulus Lewat Di sana Dan Sebagainya Supaya Mempunyai Gambaran Yang Latar Belakang Yang Cukuplah Ketika Kita Akan Membaca Surat Kepada Jemaat Galatsia Ini Jadi Pengantar Umum Satu Dua Catatan Kecil Yang Pertama Galatsia Itu Dimana Itulah Itulah Yang Sulit Silahkan Nanti Melihat Atlas Yang Perlu Diberi Catatan Adalah Galatsia Yang Disebut Di Dalam Surat Paulus Ini Sekarang Turki Wilayah Itu Dan Bukan Kota Korintus Itu Kota Tesalonika Itu Kota Efesus Itu Kota Roma Juga Kota Galatsia Itu Bukan Kota Tetapi Provinsi Maka Pasti Diperdebatkan Apakah Surat Kepada Orang Galatsia Ini Hanya Dimaksudkan Untuk Satu Jemaat Atau Banyak Jemaat Sehingga Kadang-kadang Kita Mendengar Atau Membaca Bahkan Di Dalam Surat Kepada Galatsia Bab Satu Ayat Dua Salam Dan Sebagainya Dan Dari Semua Sudara Yang Ada Bersama Sama Dengan Aku Kepada Jemaat Jemaat Di Galatsia Pasti Bukan Satu Jemaat Karena Itu Provinsi Dan Paulus Berkali-kali Lewat Di Daerah Itu Sehingga Bisa Dibayangkan Jemaat Yang Didirikan Bukan Hanya Satu Tetapi Banyak Maka Sebetulnya Kalau Membacakan Surat Ini Berdasarkan Bab Satu Ayat Dua Yang Sesuai Dengan Surat Ini Bukan Bacaan Dari Surat Kepada Jemaat Di Galatsia Tetapi Yang Betul Adalah Ini Yang Ditulis Pada Ayat Dua Surat Kepada Jemaat Jemaat Di Galatsia Tapi Tidak Usah Diubah Kalau Membaca Di Dalam Liturgi Jemaat Ya Boleh Jemaat Jemaat Tidak Apa-apa Tidak Sangat Penting Tapi Supaya Tahu Bahwa Ini Berbeda Dibandingkan Dengan Surat Surat Yang Jelas Ditujukan Kepada Jemaat Di Suatu Kota Itu Yang Pertama Yang Kedua Kembali Lagi Kekisah Para Rasul Kapan Paulus Lewat Di Wilayah Galatsia Itu Berkali-kali Saya tunjukkan Beberapa Ayatnya Dalam Perjalanan Misi Pertama Paulus Sudah Lewat Di Daerah Itu Bab 14 Ayat 6 Kisah Para Rasul Bab 14 Ayat 6 Setelah Rasul-rasul Itu Mengetahuinya Menyingkirlah Mereka Ke Kota-kota Di Likaunia Yaitu Listra Dan Derbe Dan Daerah Sekitarnya Disitu Mereka Memberitakan Injil Nah ini Likaunia Listra Derbe Ini ada Di Wilayah Galatsia Silahkan Nanti Melihat Atlas Perjalanan Misi Paulus Itu Perjalanan Misi Pertama Sudah Lewat Disitu Perjalanan Misi Yang Kedua Sesudah Konsili Yerusalem Paulus Berkeliling Lagi Bersama-sama Dengan Silas Bab 16 Ayat 6 Kisah Para Rasul Mereka Melintasi Tanah Frigia Dan Tanah Galatsia Perjalanan Misi Yang Kedua Perjalanan Misi Kedua Itu Berakhir Pada Bab 18 Ayat 22 Lalu Bab 18 Ayat 23 Kisah Para Rasul Mulai Perjalanan Misi Ketiga Nah Perjalanan Misi Yang Ketiga Pada Bab 18 Ayat 23 Paulus Juga Lewat Disitu Setelah Beberapa Hari Lamanya Ia Tinggal Disitu Ia Berangkat Pula Lalu Menjelajai Seluruh Tanah Galatsia Dan Frigia Untuk Meneguhkan Hati Semua Murid Itu Perjalanan Misi Pertama Misi Kedua Misi Ketiga Galatsia Dilewati Nah Dalam Perjalanan Misi Yang Ketiga Ini Bab 19 Akhirnya Paulus Berlabuh Di Ephesus Bab 19 Ayat 1 Sampai 12 Paulus Tinggal Di Ephesus Cukup Lama Kalau Melihat Bab 19 Ayat 10 Hal Itu Dilakukannya Dua Tahun Lamanya Sehingga Semua Penduduk Asia Mendengar Firman Tuhan Baik Orang Yahudi Maupun Orang Yunani Nah Dari Ephesus Inilah Sesudah Melewati Galatsia Untuk Ketiga Kalinya Paulus Menulis Surat Kepada Orang Orang Atau Kepada Jemaat Jemaat Di Galatsia Diseperti Waktu Kita Mencoba Memahami Kapan Bagaimana Konteksnya Paulus Menulis Surat Kepada Orang Orang Tesalonika Yang Tadi Kita Baca Lagi Untuk Mempunyai Latar Belakang Galatsia Itu Dimana Kapan Dilewati Paulus Dan Akhirnya Dari Mana Paulus Menulis Surat Kepada Orang Galatsia Di Ephesus Itu Pengantar Yang Pertama Yang Berikutnya Yang Berikutnya Ini Nanggung Untuk Dilanjutkan Tetapi Saya Sampaikan Dulu Pengantar Yang Bagi saya Sangat Penting Untuk Memahami Pengantar Yang Pendek Dulu Seperti Halnya Paulus Menulis Surat Kepada Orang Thessalonica Untuk Menjawab Masalah Dan Masalahnya Adalah Masalah Kedatangan Tuhan Paulus Menulis Surat Kepada Orang Galatsia Juga Juga Dengan Maksud Tertentu Latar Belakangnya Apa Ada Dua Yang Pertama Paulus Itu Tidak Diakui Sebagai Rasul Karena Apa Karena Dia Tidak Memenuhi Syarat Sebagai Seorang Rasul Syarat Maksud saya Syarat Yang Ada Di Dalam Kisah Para Rasul Ketika Diajukan Calon Calon Untuk Menggantikan Judas Iskariot Itu Kan Ada Syaratnya Bersama Sama Dengan Yesus Sampai Ia Naik Ke Surga Paulus Tidak Pernah Bersama Sama Dengan Yesus Dan Tidak Menerima Roh Kudus Seperti Kedua Belas Rasul Diremehkan Dipandang Sebelah Oleh Banyak Orang Jadi Masalah Pribadi Yang Kedua Adalah Injilnya Yang Dipersoalkan Tetap Saja Ada Dua Kubu Yang Mempunyai Pandangan Tentang Keselamatan Yang Berbeda Yang Satu Berlatar Belakang Yahudi Yang Sangat Kuat Yang Menuntut Pelaksanaan Adat Istiadat Yahudi Hukum Taurat Supaya Diselamatkan Ini Nanti Yang Disebut Injil Yang Lain Oleh Paulus Sementara Yang Diwartakan Oleh Paulus Adalah Orang Diselamatkan Karena Kristus Bukan Karena Melaksanakan Hukum Taurat Dan Keselamatan Itu Bukan Hanya Untuk Orang Orang Yahudi Dan Orang Orang Lain Yang Menjalankan Adat Istiadat Yahudi Tetapi Juga Untuk Semua Orang Yang Percaya Kepada Kristus Itu Soal Yang Ruet Karena Argumentasinya Adalah Argumentasi Yaitu Orang-orang Yang Menggunakan Teks-teks Perjanjian Lama Seperti Paulus Untuk Membela Kerasulahnya Dan Membela Injil Yang Dia Wartakan Yang Membuat Ruet Itu Karena Kita Diajak Berpikir Dengan Cara Berpikir Kita Yang Sekarang Supaya Melepaskan Cara Berpikir Kita Dan Mengikuti Jalan Pikiran Paulus Nah Itu Yang Tidak Mudah Moga-moga Nanti Di Dalam Perjumpaan Berikut Kita Dapat Sedikit Mengikuti Cara Berpikir Paulus Dan Sampai Sebetulnya Intinya Jelas Kalau Tanpa Argumentasi Yang Di Ajukan Oleh Paulus Kita Percaya Yang Menyelamatkan Adalah Kristus Bukan Yang Lain-lain Sudah Itu Intinya Yang Sulit Adalah Argumentasinya Tapi Baik Nanti Kita Lihat Dalam Percakapan Berikutnya Salam Sehat Berlimpah Berkat Selamat Malam Saudari-saudara Yang Dicintai Tuhan Sangat Menarik Bahwa Dalam Dua Surat Paulus Kepada Jemaah Di Thessalonika Masing-masing Membawa Pesannya Surat Yang Pertama Berisi Tentang Tanggapan Jawaban Paulus Untuk Membuat Jemaah Thessalonika Semakin Dalam Imannya Surat Kedua Seperti Yang Sudah Diulas Oleh Bapak Kardinal Berisi Tentang Kedatangan Tuhan Saudara-saudara Yang Terkasih Kita Maksud Berjumpa Lagi Dalam Sesi Senen Depan Yang Akan Mengulas Tentang Surat Paulus Kepada Jemaat Di Kalajia Mari kita Mohon berkat Tuhan Untuk Mengakhiri Sesi Ini Semoga Saudara-saudari Sekalian Beserta Keluarga Dan Komunitas Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Oleh Allah Yang Maha Puasa Bapak Putra Dan Roh Hudus Amin Diberkati 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 Diberkati